Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 5 Episode 27 versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Lindong telah berhasil menerobos dua tingkat sekaligus Dan tak disangka Lindong pun juga telah mempermalukan Sikun pimpinan dari Kaisaran Jurang Iblis Ada banyak pulau terabung di dimensi harta karun kuno Di pulau-pulau ini terdapat banyak reruntuhan sekter dari masa lalu Ada banyak yang datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka Dan disitu ada seseorang yang berkata kepada temannya Hmm kita sudah melewati semua reruntuhan ini di sepanjang jalan Tapi kita tidak menemukan apa-apa Seseorang pun balas berkata Hei ku dengar ada tiga orang yang berhasil mendapatkan Jimat sekte yang lengkap Yang lain pun menyahut Oh siapa mereka? Mereka beruntung sekali Orang itu pun lanjut bercerita Hei hei ku dengar mereka berasal dari kekaisaran tingkat rendah Dan mereka sekarang sedang dikelilingi oleh kekuatan dari beberapa kekaisaran tingkat tinggi Dengan membuat orang-orang bodoh itu menyerahkan jimat-jimat itu Mereka dapat memasuki reruntuhan sekte untuk mewarisi beberapa keterampilan Yang lain pun balas berkata Kekaisaran tingkat rendah Mereka beruntung untuk menemukan beberapa jimat Tapi mereka hanya tidak memiliki takdir untuk menikmatinya Emang dari kekaisaran mana mereka? Orang tadi pun menjawab Ku rasa sih namanya kekaisaran Dayan Siapa yang peduli dengan kekaisaran tingkat rendah Orang-orang malang ini hanya bisa menangis sekarang Sontak orang-orang itu pun lalu tertawa berjamaah dengan terbabak Tapi tiba-tiba saja Kini muncul tangan besar yang akan menangkap sesuatu Dan grep Seketika tangan besar itu langsung menangkap orang-orang itu Lalu kini muncul seseorang yang berkata Hei dimana lokasi reruntuhan sekte itu Orang-orang itu pun jadi terkejut dan berkata Kekuatan ini tahap satu yuan nirwana Dan karena mereka sangat ketakutan Mereka pun segera memberitahunya dengan berkata Eh tempatnya di arah barat daya dari sini Energi barier masih melindungi reruntuhannya Seseorang misterius itu pun segera melepaskan jengkeramannya Ketiga orang itu pun segera bertanya Eh Tuhan bolehkah kami tahu dari kekaisaran tingkat tinggi mana Anda berasal Orang misterius itu pun menjawab Aku bisa ditebakkan orang misterius itu siapa Ya jelas Lindong lah Lindong pun lanjut berkata Aku berasal dari kekaisaran tingkat rendah yang sedang kalian bicarakan Yaitu kekaisaran Dayan Lindong pun segera pergi menuju lokasi yang dituju Melihat hal itu ketiga orang itu pun jadi berkata Eh aku tidak menyangka Bahwa ketiga orang itu ternyata memiliki seseorang yang begitu kuat di belakang mereka Tapi mencoba untuk melindungi jimat dari kerajaan tingkat tinggi bukanlah tugas yang mudah Pulau ini jauh lebih besar dari pulau-pulau lainnya yang pernah Lindong lihat sebelumnya Di pulau ini terdapat sebuah aula kuno milik sekte awan surgawi yang merupakan salah satu sekte penjaga aliansi Jika seseorang bisa mendapatkan warisan keterampilan di sini dia pasti bisa bertahan Dengan begitu banyak yang mengawasi ketiga orang itu Ketiga orang ini masing-masing memegang sepotong jimat Dan mereka tidak lain adalah Moling dan timnya Moling, Zengman, dan Duyun Ketiga rekan Lindong itu saat ini tampak begitu cemas dan tertekan Karena mereka saat ini telah terkepung Duyun pun berkata Kami hanya berada di tahap setengah lakan nirwana Kami bahkan tidak bisa melarikan diri di depan semua kekaisaran tingkat tinggi ini Apa rencananya? Tanyanya kepada Moling Sedangkan Moling berkata Kita telah menunda cukup lama untuk keluar dari sini Jika Lindong tahu dia pasti akan datang untuk kita Zengman pun menyahut Situasinya terlihat buruk Bahkan jika Lindong datang Dia mungkin terseret ke dalam semua masalah ini Dia telah memberi kita banyak bantuan Duyun pun lanjut berkata Dalam kasus terburuk Kita hanya bisa menyerahkan jimat-jimatnya Menjaga nyawa kita lebih penting di sini Anggap saja kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan warisannya Moling pun lalu menatap tajam dan berkata Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan jalan keluar yang mudah Mereka hanya aliansi sementara antara empat kekaisaran tingkat tinggi Hubungan mereka tidak terlalu dekat dan itu bisa menjadi celah Salah seorang disitu berkata Hei hei apa? Kalian sudah memikirkannya? Dan kini Moling pun mulai memprovokasi mereka dengan berkata Aku tahu kami tidak berdaya untuk mempertahankan jimat-jimat ini Kami bisa menyerahkannya jika kalian mau Tapi kami hanya mempunyai tiga jimat Bagaimana kalian akan membaginya? Pertanyaan itu jelas membuat mereka kesal Dan salah satu pun langsung menjawab Hei kau mau menabur berselisian ya? Sungguh rencana yang hebat Orang baju coklat pun lalu berteriak Bagaimana kami membaginya? Itu bukan urusan kalian Cepat serahkan jimat-jimat itu Meskipun melihat jimat-jimat itu membuat emosi batin mereka melonjak Mereka semua menahan diri untuk tidak melakukan langkah terlebih dulu Jika salah satu dari mereka mencoba mengambilnya untuk dirinya sendiri Dia akan diserang oleh tiga lainnya Tampaknya ada kesepakatan tak terucapkan ketika mereka bersiap untuk mendapatkan jimat-jimatnya Tapi tiba-tiba saja ma'uvet Jimat-jimat itu pun memantul kembali Jelas hal itu membuat semuanya pun terkejut Jimat itu pun meluncur deras ke arah seseorang Orang jaket coklat pun jadi sangat marah dan berteriak Hei siapa itu? Tunjukkan dirimu sekarang Dan kini terdengar suara lindong yang berkata Kami mungkin dari kekaisaran tingkat rendah Tapi tidakkah kalian berpikir terlalu tinggi Tentang diri kalian sendiri jika kalian secara terbuka Datang untuk merebut ini semua dari kami Zhangman, Moling, dan Duyun pun jelas sangat kaget mendengarnya Suara yang tidak asing ini Ucap mereka Dan Deng Lindong Akhirnya kau datang Teriak Moling Di bulau terabung Semua mata tertucu pada dua orang yang baru saja tiba Setelah melihat lindong Moling dan trionya merasakan kegembiraan dan kecemasan Karena saat ini Moling merasa Mungkin jika mereka bekerja sama Bahkan lindong pun bisa berada dalam bahaya Orang baju coklat yang ternyata namanya adalah Kinsen Dengan ranah satu yuan Nirwana pun Tanpa memperhatikan lindong dan berkata Oh jadi ini si lindong yang berani berselisih dengan kekaisaran jurang iblis itu ya Kok tampaknya kayak biasa saja ya Tapi ia pun segera melihat pimpinan kekaisaran lain menjadi sangat waspada dengan kedatangan lindong Ia pun lanjut berkata Lindong Kau tidak memenuhi syarat untuk mencampuri urusan kami disini Kami masih bisa mengampunimu jika kau segera pergi dari sini Lindong pun dengan tenang balas berkata Cimat ini adalah untuk mereka yang ditakdirkan untuk menemukannya Dan karena ketiga temankulah yang telah menemukannya Jadi wajar dong jika mereka lah yang seharusnya memperoleh keuntungannya Perilakumu terlalu mendominasi disini Jelas perkataan lindong itu membuat Kinsen sangat murka Apalagi ia belum tahu kekuatan lindong Ia pun berteriak Berhentilah bermain-main Sejak kau melawan kekaisaran curang ibris Tidak ada orang lain yang dapat kau andalkan Bahkan Si Sikun sudah mencapai tahap dua Yuwanirwana Jika dia tahu di mana kau berada Kau pasti sudah lama mati Dan kau masih berani bersikap kurang ajar disini Maling pun tampak cemas karena menurutnya Saat ini lindong dalam bahaya yang besar Ia pun segera berkata kepada lindong Lindong Kami tidak butuh lagi cemat-cemat ini Berikan saja kepada mereka dan ayo kita pergi dari sini Kinsen pun menyahut Hei teman-temanmu tahu posisi mereka Serahkan cemat-cematnya dan menyalah Lindong pun hanya tersenyum dan berkata di dalam hati Sepertinya dia sombong karena belum mengetahui berita terbaru deh Lindong pun kini lanjut menarik cemat-cemat itu ke tangannya dan berkata Hei cematnya ada disini Ini menjadi milikmu jika kau bisa mengambilnya Kinsen pun langsung menatap tajam dan berkata Kau mau mempermainkanku? Hei nak Sepertinya menjadi terkenal membuatmu berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri Baiklah Aku akan memberimu pelajaran hari ini Kinsen pun segera melesat untuk menyerang lindong Lumpukan dia dalam satu gerakan Lalu ambil cematnya Ucapnya dalam hati Dan Iya Singa api Seketika kini muncul singa api yang besar Dan akan menyambar lindong Lindong bergini juga bersiap menghadapi serangan itu Para pimpinan kekaisaran yang lain pun tampak bertanya-tanya Bagaimana lindong akan menghadapinya Dan Mak Pelar Lindong pun gini meledakkan singa api itu Kinsen pun hanya besar menutup wajahnya untuk melindungi ledakan itu dan berkata Apa yang terjadi? Dia menghancurkannya dengan begitu mudah Sedangkan lindong pun berkata Eh kemampuanmu segini doang ya Memalukan sekali Dan Mak Doar Lindong pun gini memukul wajah Kinsen dengan keras Hingga giginya perotol dan wajahnya bonyok Orang nambut panjang itu pun berkata Si Kinsen Dia mendapat tamparan di wajahnya Padahal Dia adalah master tahap 1 Yuan Nirwana Sepertinya Kabar itu benar adanya Dan kini Kinsen pun sudah terkapar di tanah Lindong pun lalu mengatakan Hei asal kau tau ya Aku baru bertemu Sikun belum lama ini Dan ku rasa kakai saran curang iblis Akan tidur untuk sementara waktu Jadi Kamu gak usah khawatir Kalau aku akan diincar oleh mereka Jelas perkataan itu membuat Kinsen kaget dan berkata Apa? Dia sudah mengalahkan Sikun? Lindong pun lalu mengatakan kepada semuanya Cimat-cimat ini Ditemukan oleh temanku lebih dulu Kalian tidak memiliki hak dalam situasi apapun Untuk mengambilnya dari mereka Apa yang telah kukatakan sejauh ini? Apakah kalian setuju denganku? Master rambut panjang disitu pun Menjadi sangat menyegani Lindong dan berkata Ternyata mereka teman Lindong Dalam hal ini Kami tidak akan berkata apa-apa lagi Kinsen pun kini mulai berdiri Dan dengan tatapan sinis ia berkata Orang-orang ini sudah tahu Bahwa Lindong telah mengalahkan Sikun Jadi mereka hanya mengawasi dan menungguku Untuk menguji kekuatannya Sial! Aku tidak akan bekerja lagi dengan mereka lain kali Sedangkan Moling yang masih kagum dengan kekuatan Lindong pun berkata Apakah semuanya sudah berakhir sekarang? Apakah mereka takut dengan kekuatan Lindong? Dan tiba-tiba saja Kini datang seorang wanita bersama pria yang langsung berkata Hoho Lindong Kau telah berubah hanya dalam hitungan hari Dalam waktu yang begitu singkat Kau telah membuat banyak kemajuan Kedatangan itu Membuat ketiga preman tadi langsung tampak ketakutan dan berkata Astaga Mereka benar-benar datang ke sini Sekarang kami tidak bisa ikut campur untuk urusan ini Wajah Lindong pun tampak serius dan berkata Menilai dari reaksi mereka Orang-orang ini pasti tidak mudah untuk dihadapi Dan ternyata itu adalah Molong Ling yang bersama dengan seorang pria Orang-orang pun tampak terpesona dengan kecantikan Molong Ling Dan pria rambut putih Rekan Molong Ling pun kini langsung menyapa Lindong dan berkata Lindong Aku sudah mendengar banyak tentangmu Lindong pun segera merasakan Kalau pria itu cukup berbahaya Sedangkan para orang-orang di situ yang ternyata Bahwaan dari pria itu pun berkomentar Bocah ini menjawab bos dengan setengah hati Karena bos tidak marah Kami hanya akan mengamati untuk saat ini Dan kini Molong Ling pun dengan genitnya berkata Lindong Kau menendangku keluar dari dimensi kunci kuno terakhir kali Apa kamu tidak punya niat untuk menebus kesalahanmu pada aku Molong Ling pun mulai menebarkan pesonanya Dengan mengangkat kedua tangannya dan lanjut berkata Menurut rencanaku Jika aku bertemu denganmu lagi Aku akan memberimu pelajaran dengan baik Tapi kelihatannya mungkin agak sulit untuk melakukan itu sekarang Lindong pun jadi tersipu dan berkata Duh apalagi yang ia rencanakan Mu Hong Ling dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak tahap 1 Yuwa Nirwana Namun di matanya kekuatan Lindong masihlah kurang Mungkin dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan bahkan pertarung tahap 2 Yuwa Nirwana Lindong pun kini balas mengatakan kepada Hong Ling Aku tidak punya pilihan atas apa yang terjadi terakhir kali Dan kini pria rambut putih pun menyahut Haha Hong Ling hanya bercanda Jangan mengagamnya serius Namaku Liu Bai Mendengar nama itu Lindong pun jadi terkejut dan berkata Liu Bai? Salah satu dari empat penguasa dari wilayah barat laut Sang monster tombak Liu Bai Dia adalah seorang yang cukup kuat Untuk berada di ranking Nirwana Lindong pun segera memberi salam dan berkata Aku telah banyak mendengar nama anda Karena anda berada di sini Apa anda tertarik dengan runtuhan ini juga? Liu Bai pun menjawab He hei Sekte awan surgawi Sebagai salah satu sekte penjaga pasti merupakan sekte yang kuat Tapi keterampilan mereka tidak diperlukan bagi kami Liu Bai pun kini langsung memeluk Lindong dan berkata Alasan kami kesini hanya untuk berteman denganmu Lindong pun jadi sangat kaget dengan perkataan dan tingkah Liu Bai itu Melihat hal itu Seorang perempuan rambut ungu pun berkata Ya ampun Dia memperhatikan si Lindong Jika berita ini tersebar Tidak akan ada yang berani melawan Lindong Lindong terkena peluk oleh seorang pria pun Seketika jadi terlihat panik dan berkata Suatu kehormatan bisa mendengar hal ini dari saudara Liu Bai Tapi tolong jangan tiba-tiba begitu mendekat seperti ini dong Liu Bai pun lalu berkata Saudara Lindong Kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di kota harta karun kuno Kita bahkan mungkin perlu bekerja sama ketika saatnya tiba Dan kini Liu Bai pun pergi dari situ Di saat terbang para bawaan Liu Bai pun jadi bertanya Saudara Liu Bai kau tampaknya sangat menghargai Lindong Apa dia benar-benar memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kita Bahkan jika dia berhasil mengalahkan Sikun itu sungguh tidak ada istimewanya Setiap dari kita lebih kuat dari Sikun Aku tidak bisa membayangkan bekerja sama dengan dia Muhongling pun lalu menyahut Hei anak itu tidak sesederhana kelihatannya Kalian pikir sangat mudah untuk menyingkirkan Muhongling yang hebat Anak itu menendangku dari ruang dimensi kunci rahasia kuno Setelah bertahun-tahun Hanya dia satu-satunya orang yang berani memperlakukanku seperti itu Liu Bai pun menambahkan Saat itu di medan perang kuno Kekuatannya hanya berada di hasil besar Nirwana Dan jelas bahwa dia tidak melewati kesengsaraan angin dan betir Berdasarkan energi mentalnya saat itu Tapi sekarang Dia hanya berlatih selama dua hari di sungai Pil Dia tidak hanya mencapai tahap Nirwana Tapi dia juga lolos dari kesengsaraan Nirwana Dia seharusnya juga melewati kesengsaraan angin dan betir Pada saat yang bersamaan Haha, untuk dapat melewati dua kesengsaraan besar pada saat yang bersamaan Apa ada yang masih berpikir dia bukanlah apa-apa? Para bawaan Liu Bei pun kini jadi terdiam dan tak mampu berkata apa-apa lagi Bagaimana mungkin? Ucap mereka dalam hati Sementara kini Lindong pun mengembalikan jimat yang direbutnya kepada rekan-rekannya dan berkata Kalian dapat menyimpan warisan dari sekte ini Aku harus pergi mencari yang lain Biarkan aku mengantar kalian untuk memulai prosesnya Aku akan pergi ke bagian harta karun-kura yang lebih dalam setelah itu Mendengar hal itu Mauling pun berkata di dalam hati Ketika kami pertama kali meninggalkan kekaisaran Dayan Ayah mengatakan padaku sebelumnya Agar kami memilih untuk mengikutimu Aku rasa dia memang sangat benar Sedangkan Duyun pun gini jadi terkejut melihat Xiaoyan dan bertanya Eh, ini siapa? Lindong pun segera memperkenalkan Xiaoyan kepada rekan-rekannya dan berkata Ini adalah saudara Xiaoyan Kalian pernah bertemu sebelumnya kok Dia adalah macan terbang yang selalu mengikutiku itu Setelah mencapai tahap Nirwana Dia mencapai bentuk humanoidnya Seketika ketika rekan Lindong pun jadi melongo dan berkata Tahap Nirwana? Bahkan tunggangan iblisnya pun berhasil mencapai level seperti itu Dengan menggunakan jimatnya Moling dan timnya berubah menjadi sinar cahaya yang aneh Dan membentuk celah di penghalang yang melindungi reruntuhan Dan mereka memasuki reruntuhan Sementara yang lainnya hanya menyaksikan dengan rasa iri Dan para penonton di luar reruntuhan pun mulai meninggalkan tempat itu Lindong dan yang lainnya mulai mengamati reruntuhan yang berada tepat di depan mereka Mereka pun jadi bertanya Apakah ini sekte kuno? Dan kini terlihat cahaya pun mulai berputar-putar Mengarah ke dinding kuno besar itu Lindong pun jadi berkata Sepertinya akan segera dimulai Sedangkan Moling pun berkata Tiga sinar cahaya datang kepada kami Sepertinya kami akan dibawa ke dimensi itu Kami mungkin akan terpisah dari Lindong sekali lagi Dan siapa yang akan tahu Kapan kita akan bertemu lagi Dan tiba-tiba saja Moling tak bisa menahan rasa kagumnya kepada Lindong Ia pun dengan cepat langsung memeluk Lindong sambil berkata Lindong ini semua berkatmu Merupakan berkah bagi kami memiliki saudara yang hebat sepertimu Gua harap di lain waktu Kita bisa bertemu lagi dan kita bisa bertarung bersama Dan maklap Mereka bertiga pun kini seketika menghilang Lindong pun disitu masih terkaget-kaget Karena bahkan di hari yang sama Ia telah dipeluk oleh dua pria Sementara itu Tembok besar itu pun mulai mengeluarkan tulisan Lindong pun berkata Sesuatu tertulis di tablet batu itu 16 sekte penjaga Sekte awan ini Pasti salah satu dari mereka Empat besar sekte kuno Ini pasti beringkat tertinggi dalam aliansi Sepertinya Warisan yang paling berharga di harta karun kuno ini Pasti dari mereka berempat Liu Bei dan yang lainnya Pasti mengincar harta ini juga Tidak peduli apa yang akan terjadi Aku harus mendapatkan salah satu dari keempatnya Sehingga perjalanan ini tidak akan sia-sia Dan cerita pun tamat Untuk season 5 Kita buat sampai sini dulu ya guys Tapi gak usah khawatir Besok kita akan secepatnya untuk meneruskan season 6 nya Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton